ya terima kasih telah memilih video ini kali ini saya akan mereview unboxing untuk Wifi Smart kamera ya inilah dia ini barangnya Wifi Smart kamera kamera ini simple kecil dan harganya terjangkau berguna untuk memantau rumah kita dengan jaringan Wifi tidak terlalu tidak merepotkan kita lihat isinya apa aja deh ya nih buku panduannya udah sangat lengkap ya sangat lengkap bahasa Inggris kemudian ini ada unit kameranya bentuknya sangat menghil kecilnya tuh ini ada antena untuk Wifi nya kemudian ada spekernya dia mengeluarkan suara di sini ada lensanya dan ini untuk sensor infrarednya nah ini untuk dudukkan ke tembok ke langit-langit atau bisa digelitakan seperti ini ini kabel powernya ada adaptornya disini ya adaptor kemudian ada apa lagi ya ada baut-baut ini dudukkan ya dudukannya untuk dipasang disini dan ini dibor ke tembok kayak dia yang put seperti ini dalam satu paket dia terdiri dari unit kamera ini ada buku panduan power adaptor dan bracket oke sekarang kita akan lakukan instalasi ya kali ini kita akan coba kita nyalakan kameranya pertama adalah kita pasang power supply nya power adaptor nya seperti ini ya ya kotaknya ada di bagian belakang dia ada tulisannya DC 5V in dan di sebelahnya ini ada tombol reset berfungsi untuk meng-set ulang ke telan pabriknya ini ada antena kita coba masukkan kita coba hubungkan ini dengan listrik kita lihat ya kita tunggu sampai kamera ini mengeluarkan suara ya kita coba ditunggu nah dengan munculnya dua suara ini berarti menandakan bahwa kameranya sudah siap dan ready sekarang kita akan setting untuk koneksinya dengan wifi di rumah anda dipastikan di rumah atau tempat anda ada jaringan wireless tanpa kabel karena disini kamera ini hanya khusus untuk wifi jadi jika tidak ada wifi kemungkinan bisa pakai modem atau handphone tethering juga bisa yang penting ada koneksi nir kabel ya kita akan coba hubungkan kamera ini dengan jaringan dan ke handphone ya kita akan install aplikasinya 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 bernama icc icc coba kita cari nah ini dia icc kita udah coba nah ini dia kemudian kita pilih install ya lakukan instalasi sampai selesai ya hampir selesai 100% sudah terinstall sudah terinstall nah yang pertama adalah kita buka aplikasi aplikasinya ya seperti ini ya aplikasinya seperti ini kita lihat ya pastikan yang pertama adalah pastikan handphone anda terhubung dengan wifi kalau kita lihat di sini sudah terhubung ya kemudian yang kedua setelah kita buka aplikasi kita kita harus membuat akun akun untuk aplikasi ini kalau kita kesulitan kita bisa pilih temporary login ya ya kita gak perlu login kemudian pilih menu yang paling atas yaitu add my camera seperti ini kemudian next step kita pilih menu next step kemudian nah kemudian kita harus memasukkan password wifi yang dirumah kita sendiri ya kita masukkan kemudian ya oke confirm ya aplikasi akan mencari Kameranya sudah bunyi Menandakan bahwa antara kamera Modem dan HP sudah terkoneksi dengan baik Nah disini kita harus memasukkan Password untuk masing-masing kamera Kita coba Passwordnya Bebas Kita masukkan Passwordnya apa saja Asalkan Aman dan mudah diingat Harus sama ya Kita bisa kasih nama Kameranya adalah Cam 1 Atau kamera 1 Terserah Oke Ya kalau lihat Disini kita sudah Terhubungkan Kita refresh Dengan cara menarik ke bawah Seperti ini Kita akan loading Kita klik Kita klik Nah Sudah terlihat Kameranya Ini Kita bisa lihat Ini saya sedang pegang Kamera Kita coba Kita tes Kita tes Untuk Geser-gesernya Ya Dia Responsif ya Kita coba Kita tes ya sambil objek disini misalnya udah jembok kita arahkan kameranya ke bawah ke atas ke kanan ke kiri kita pastikan gerakannya semakin mengerak ya ini udah mentok ke bawahnya ya nah ini kalau bisa lihat nomboknya rekaman kameranya cukup jernih ya disini ada menu auto ini untuk pemilihan HD atau yang ini normal kemudian untuk menu nah untuk kualitas yang standar ini dia tapi tetep bagus jadi gerakannya tidak terpotong-potong oke disini juga ada menu snapshotnya kita bisa ambil apa namanya untuk foto kemudian kita lihat menu lainnya kita cek oke kamera satu dulu di bagian kanan atas ada gambar gigi kita bisa setting nih mulai dari settingan dasar basic setting untuk pergerakan naik turunnya kemudian password kita bisa kasih password untuk masing-masing kamera jika kita ada kamera lagi kemudian storage management disini bisa ditambahkan memori yang letaknya di atas ini bagian atas kepalanya kamera ya kalau kita lihat nih disini oke kemudian dia disini bisa untuk menyimpan video sesuai dengan kapasitas SD card kita ada menunya storage capacity storage video part storage image part storage capacity tinggal berapa memorinya gitu kemudian video stop loop stop atau loop kemudian bawahnya ada menu untuk formatting kemudian yang lagi ada record setting disini kita bisa memilih menu-menunya untuk perekamannya seperti apa kemudian ada network setting disini adalah ini nama wifi dirumah saya ini passwordnya disini ada beberapa wifi yang bawah terdeteksi di sekitar rumah saya oke general nah untuk serial lampernya dan lain-lain ini QR code nya oke sementara itu saja ada tutorial untuk men-setting kamera wifi terimakasih terimakasih selamat menikmati